Saudara yang terkasih, kebutuhan kita banyak, tapi apa yang menjadi kebutuhan pokok dan apa yang menjadi prioritas kita? Keinginan kita seolah takkan ada hentinya, tetapi keinginan mana yang sesuai dengan tujuan luhur hidup kita? Kebutuhan dan keinginan kita sepantasnya mengantar kita bukan hanya kepada rasa puas, tetapi juga rasa bahagia dan sukacita Karena mengalami dekat dengan Allah, akrab dengan keluarga, dan bersahabat dengan sesama Untuk mengalami hidup seperti itu, bagaikan surga di dunia ini, orang harus bertobat dan berobat Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertobat seperti anak kecil Pada hari pesta Santa Teresa, Teresa kanak-kanak Yesus, menggunakan nama kanak-kanak Yesus Dimana ia berbakti, berdeposi pada kanak-kanak Yesus dan mohon perlindungan Dan hidup imannya pun seperti kanak-kanak Yesus, sebagaimana ia disampaikan kepada Yesus Ia melakukan hal-hal kecil karena cinta Maka rahasia untuk masuk ke dalam kehidupan surgawi adalah adanya cinta kepada Tuhan dalam melakukan segala sesuatu termasuk hal-hal kecil Sudara-sudari yang terkasih, para murid bukan hanya ingin masuk surga Tetapi juga bertanya bagaimana caranya menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga Padahal dalam kerajaan surga sudah lain, tidak seperti manusia kehidupan kita, ada pangkat-pangkatnya Walau demikian bagi Yesus, kalau ingin masuk surga dan menjadi besar dalam kerajaan surga Adalah bertobat menjadi seperti anak kecil Katanya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga Kerendahan hati seorang anak, yaitu ketergantungan kepada orang tua Menjadi model pertobatan kita di hadapan Tuhan Bagi anak kecil, kita diminta untuk nurut pada Allah Taat pada Tuhan Dan berbuat seperti yang dikehendaki Tuhan Kita boleh bertanya kepada Tuhan Kita boleh usul kepada Tuhan Kita boleh punya gagasan kepada Tuhan Akan tetapi keputusannya akhirnya dari orang, dari Tuhan Bagaikan anak boleh minta apa saja kepada orang tua Boleh bilang apa saja kepada orang tua Tetapi akhirnya yang menentukan adalah orang tua Karena orang tua tahu dan mau supaya yang terbaik diberikan dan terjadi untuk anaknya Anak kecil, kalau sedang senang melakukan segala sesuatu Akan melakukan sepenuh hati Hatinya, hudinya, energinya, bahkan uangnya Digunakan atau dicurahkan untuk kesenangannya Ia tidak main-main, kalau sedang asik bermain Tapi sungguh-sungguh bermain Dengan apa yang disukainya Kita pernah kecil, maka kita bayangkan masa-masa kecil kita Maka anak kecil akan berhenti bermain Kalau lelah atau dipaksa disuruh berhenti Demikianlah kita bagikan anak kecil di hadapan Tuhan Saat berada di hadapan Tuhan Apakah kita asik Bagaikan bermain Hati, budi, energi, materi, segala apa yang kita miliki Itu dipersembahkan oleh Tuhan Karena kita asik, senang bermain dengan Tuhan Ataukah bosan Ingin cepat selesai Atau ngantuk karena tak menarik Kadang-kadang melihat jam Kadang-kadang menengok sana-sini Karena merasa bosan Padahal anak kecil Kalau sedang bermain Ada suara pesawat Ada kereta lewat Ada suara motor Asik saja bermain Karena ia mencurahkan seru Demikianlah kita di hadapan Tuhan Seperti anak kecil itu Asik ketika dengan Tuhan Tidak ingat apa-apa Tapi selalu ingat Tuhan Sifat kanak-kanak itulah yang harus ada pada murid Yesus Agar mereka masuk suga Seperti kanak-kanak Child-like Itu adalah percaya, taat, rendah hati, ringan, berbeda dengan kekanakan-kanakan Childish Egois, ngambek, merengek, menangis Kalau keinginannya tidak tercapai Sudara-sudari yang terkasih Kiranya ada murid Yesus Yang masih kekanak-kanakan Kadang ngambek Kadang malas Kadang mudi Bukan seperti anak-anak Selalu bersuka cita Bermain Ketika berada di hadapan Tuhan Padahal Yesus bersabda Padang siapa mau menjadi besar Dalam kerajaan Allah Harus seperti anak-anak ini Yang tulus Tanpa galbulus Lurus Tanpa tedeng aling-aling Pasrah Percaya pada Allah Kalau seseorang beriman kepada Allah Seperti anak-anak Ia pun akan berkomitmen Pada gereja Sepenuh hati Dengan terlibat Dalam kehidupan Menggereja Dan masyarakat Semoga makin hari Kita makin Dewasa Dalam beriman Yaitu Iman Kanak-kanak Yang berserah Diri penuh pada Allah Dan meninggalkan Komitmen Yang kekanak-kanakan Yang tergantung Mood Dan diombang-ambing Perasaan Iman kanak-kanak Akan melahirkan Komitmen Dewasa Matang Dalam kehidupan Menggereja Dan bermasyarakat Iman kanak-kanak Iman kanak-kanak